Klarifikasi pria hadang TikToker Siful di Pantura Cirebon saat live streaming, sebut penjaga keamanan. Seorang TikToker yang sedang menjalankan misinya menuju Jakarta dengan berjalan kaki mendapatkan perlakuan tak menyenangkan saat melintas di jalur Pantura, tepatnya di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Terdengar suara salah satu pemuda yang menyuruh mereka untuk meminta izin terlebih dahulu jika ingin melakukan live streaming di wilayah tersebut. Usai video tersebut viral, sosok pria yang menghadang TikToker Siful muncul ke publik memberikan klarifikasi. Didampingi Kapolsek Depok, AKP Afandi, Asep Maulana memberikan pernyataan bahwa ia mempunyai wonang menjaga keamanan. Karena saya punya tanggung jawab muril terhadap keamanan lingkungan, kami dan teman-teman saat itu sedang berjaga di pos kamling. Tengah maraknya kasus geng motor, ia dan beberapa temannya khawatir akan ada timbulnya aksi keterasan. Kami secara responsif melihat adanya keramaian di situ, kami khawatir ada geng motor sehingga kami mendatangi mereka. Dan saya pribadi, saya tidak tahu kegiatan mereka, maka saya berinisiatif bertanya kepada mereka. Ia pun mengaku bahwa saat itu Asep tak berkenan untuk direkam. Saya katakan, kalian harus izin dulu. Kenapa harus izin? Karena di situ adalah wilayah dari Dasamarga dan Polsek Depok. Saya mengarahkan mereka agar kegiatan mereka ini dikawal oleh kepolisian, karena kegiatan mereka itu mengundang masa. Kendati demikian, belum diketahui pihak Siful dan Asep telah dimediasi aparat. Sebelumnya, nasib TikToker Siful dihadang sekelompok pemuda diduga preman di Pantura Cirebon, harus izin. Seorang TikToker yang sedang menjalankan misi menuju Jakarta dengan berjalan kaki mendapatkan perlakuan tak menyenangkan saat melintas di jalur Pantura, tepatnya di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. TikToker dengan akun Luvias Underscore Saiko, bernama Siful atau Luvias Saiko memulai perjalanannya dari Banjar Negara, Jawa Tengah, menuju Jakarta, sambil terus melakukan live streaming di TikTok. Namun, saat tiba di jalur Pantura Plumbon, Kabupaten Cirebon, Siful dihampiri sejumlah pemuda yang diduga preman. Kejadian tersebut terekam dalam TikTok pribadinya dan kini tengah viral. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!